Benar, pihak Kejati dalam hal ini Jaksa Penuntut Komite Jatih Jabar sudah menerima SPDP pada tanggal 22 Mei 2024. Tindak lanjutnya, pimpinan sudah menunjuk Jaksa Penuntut Umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. Itu rencananya di mana? Rencana apa itu? Kalau perkasa-perkasa sudah keterima juga? Belum, baru SPDP. Kira-kira berapa minggu itu bang? Sampai ingin perkas APP19 atau P21-nya? Ya, kita lihat nanti dari penyiriman perkasa perkara tahap 1. Ada jurnal dalam SPDP itu? Di dalam SPDP itu hanya satu tersangka. tersangka atas nama P atau PS. Berarti dipastikan hanya satu ya? Tidak ada satu. Untuk nanti sidang sendiri itu digelar di mana? Kita lihat perkembangan dari hasil penyidikan. Apakah sidangnya dikejari Cirebon ataupun Bandung nanti diperkembangan dan akan disampaikan selanjutnya. Om ini kan kasus sudah lama juga ya, terus untuk hakim dulu yang menangani masih ada atau nanti berbeda lagi? Waduh, untuk hal tersebut kami tidak tahu. Kalau JPO-nya sudah semuanya di Jawa Barat? Tidak ada tercampur dengan JPO-nya yang ditunjuk oleh pimpinan, semuanya yang sementara berada di Kejati Jawa Barat. Jumlahnya 6 orang? Sementara 6 orang. Eh, bukan sementara, sudah 6 orang. Om kan rencananya dari PAUDA sendiri akan melakukan rekonstruksi. Sudah ada tembusan? Sampai saat ini belum ada surat yang ditembuskan ke Kejati Jawa Barat. Benar, pihak Kejati dalam hal ini Jaksa Penuntut Komite Kejati Jawa Barat sudah menerima SPDP pada tanggal 22 Mei 2024. Tindak lanjutnya, pimpinan sudah menunjuk Jaksa Penuntut Umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. Itu rencananya di mana? Rencana apa itu? Kalau berkasi-berkasi sudah terima juga? Sebelum, baru SPDP. SPDP saja. Kira-kira berapa minggu itu, Bang? Sampai menyerima perkasaan PPP, SMA atau P21-nya ini? Ya, kita lihat nanti dari penyerimaan perkasaan perkara tahap 1. Ada di dalam SPDP itu? Di dalam SPDP itu hanya satu tersangka, tersangka atas nama P atau PS. Berarti dipastikan hanya satu ya? Tidak ada satu. Untuk nanti sidang sendiri itu digelar di mana? Kita lihat perkembangan dari hasil penyidikan. Apakah sidangnya di Kejari Cirebon ataupun Bandung nanti dilihat perkembangan dan akan disampaikan di selanjutnya. Oh, ini kan kasus sudah lama juga ya terus. Untuk Kim dulu yang menangani, masih ada atau nanti berbeda lagi? Waduh, untuk hal tersebut kami tidak tahu. Kalau JPO-nya sudah semuanya di Jawa Barat? Tidak ada tercampur dengan? JPO-nya yang ditunjuk oleh pimpinan, semuanya ada yang sementara berada di Kejari Jawa Barat. Jumlahnya 6 orang? Sementara 6 orang. Eh, bukan sementara, sudah 6 orang. Kamu kan rencananya dari Baudah sendiri akan melakukan rekonstruksi? Sudah ada tembusan? Sampai saat ini belum ada surat yang ditembuskan ke Kejari Jawa Barat. Benar, pihak Kejari Jawa Barat dalam hal ini Jaksa Penuntut Komite Kejari Jawa Barat sudah menerima SPDT pada tanggal 22 Mei 2024. Tindak lanjutnya, pimpinan sudah menunjuk Jaksa Penuntut Umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. Itu rencananya di mana? Rencana apa itu? Kalau perkasa-perkasa sudah terima juga belum? Perkasa baru, baru SPDT. Kira-kira berapa minggu itu bang? Sampai nyerima perkasa PP, S1 atau P21-nya itu? Ya, kita lihat nanti dari penyerimaan perkasa perkara tahap 1. Ada di dalam SPDP itu? Di dalam SPDP itu hanya satu tersangka, tersangka atas nama P atau PS. Berarti dipastikan hanya satu ya? Tidak ada satu. Untuk nanti sidang sendiri itu digelar di mana? Kita lihat perkembangan dari hasil penyidikan. Apakah sidangnya di Kejari Cirebon ataupun Bandung nanti ada perkembangan dan akan disampaikan selanjutnya. Oh, ini kan kasus sudah lama juga ya terus. Untuk Kim dulu yang menangani, masih ada atau nanti berbeda lagi ya? Waduh, untuk hal tersebut kami tidak tahu. Kalau JPO-nya sudah semuanya di Jawa Barat? Tidak ada tercampur dengan JPO-nya yang ditunjuk oleh pimpinan, semuanya yang sementara berada di Kejari Jawa Barat. Jumlahnya 6 orang? Sementara 6 orang. Eh, bukan sementara, sudah 6 orang. Om kan rencananya dari PAUDAS yang dia akan melakukan rekonstruksi, sudah ada tembusan? Sampai saat ini belum ada surat yang ditembuskan ke Kejari Jawa Barat. Benar, pihak Kejati dalam hal ini Jaksa Penuntut Komite Jawa Barat, sudah menerima SPDP pada tanggal 22 Mei 2024. Terus, selanjutnya bagaimana bang? Tindak lanjutnya, pimpinan sudah menunjuk Jaksa Penuntut Umum, sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. Itu rencananya di mana? Rencana apa? Kalau perkasa-perkasa sudah keterima juga belum? Perkasa belum. Baru SPDP. Kira-kira berapa minggu itu bang? Siapa yang ingin berperkasa, PEP19 atau P21-nya itu? Ya, kita lihat nanti dari penyiriman perkes perkara tahap satu. Ada di mana SPDP itu? Di dalam SPDP itu hanya satu tersangka, tersangka atas nama P atau PS. Berarti dipastikan hanya satu ya? Tidak ada satu. Untuk nanti sidang sendiri itu digelar di mana? Kita lihat perkembangan dari hasil penyidikan. Apakah sidangnya dikejari Cirebon ataupun Bandung nanti dia terkembangan dan akan disampaikan selanjutnya. Om, ini kan kasus sudah lama juga ya terus. Untuk Kim dulu yang menangani, masih ada atau nanti berbeda lagi om? Waduh, untuk hal tersebut kami tidak tahu. Kalau JPO-nya sudah semuanya di Jawa Barat? Tercampur dengan? JPO-nya yang ditunjuk oleh pimpinan, semuanya di Kejati Jawa Barat. Jumlahnya 6 orang? Sementara 6 orang. Eh, bukan sementara, sudah 6 orang. Om kan rencananya dari Bauda sendiri akan melakukan rekonstruksi. Sudah ada tembusnya? Sampai saat ini belum ada surat yang ditembuskan ke Kejati Jawa Barat. Sampai saat 65 orang. Jawa Barat-san Pak 해� P一个 saat ini baru saja berpalingan semuanya. Terima kasih.